Sinta Eyong merasa kagum dengan Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong, akhirnya bisa merasakan atmosfer pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Sinta Eyong belum sekalipun merasakan bertanding bersama Timnas Indonesia di SUGBK sejak kedatangannya pada Desember tahun 2019. Itu artinya sudah tiga tahun lamanya Sinta Eyong belum berkesempatan memimpin Timnas Indonesia di salah satu stadion terbaik di Tanah Air. Beberapa stadion pernah dirasakan Sinta Eyong bersama Timnas Indonesia di antaranya Stadion Pakansari, Bogor, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Sinta Eyong akhirnya bisa merasakan SUGBK karena sebagai kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tergabung ke dalam Grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dua laga kandang akan dijalani Timnas Indonesia melawan Kamboja pada Jumat 23 Desember tahun 2022, dan Thailand pada Kamis 29 Desember tahun 2022. Dua laga kandang sisanya berhadapan Brunei Darussalam pada Senin tanggal 26 Desember tahun 2022, dan Filipina pada Senin tanggal 2 Desember tahun 2022. Tiga tahun melatih Timnas Indonesia, ini baru pertama kalinya saya bisa merasakan bermain di SUGBK, kata Sinta Eyong. Ini sangat bagus dan saya sangat senang, terima kasih, ucap pelatih berusia 52 tahun itu. Sinta Eyong berharap kedepannya Timnas Indonesia bisa berkandang di SUGBK. Sebab, SUGBK dinilai sangat layak menjadi kandang Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku belum sempat mengecek semua ruangan yang ada di SUGBK termasuk ruang ganti pemain. Sinta Eyong terkesan dengan kondisi rumput yang sangat baik di SUGBK. Sinta Eyong sebelumnya pernah merasakan atmosfer SUGBK pada 2015. Kala itu, Sinta Eyong dipercaya menjadi pelatih Timnas U23 Korea Selatan. Sinta Eyong dipercaya menjadi pelatih Timnas Indonesia.